Forsa Suri, Forsa Italia Italia baru saja memenangkan gelar Piala Eropa yang kedua Bagi pendukung, tentu saja saya merasa sangat senang sekali It's coming home, oh no, oh no Tentu saja, it's coming to home It's coming home, it's coming home Oke guys, berikut saya akan menyajikan fakta menarik dan mitos yang membuat Italia juara Eropa 2020 Immobile Ferrati di Lorenzo Locatelli Giorgino Cristante Berardi Castro Filii Florenzi Acerbi Bastoni Bernadesci Raspadori Esina Bellotti Ciesa Alex Meret Emerson Rafael Toloi Salvatore Sirico Kalau sudah lolos penyisian grup Italia bisa menjadi tim yang berbahaya Di fase gugur, Italia cuma bisa dikalahkan lewat adu penalti atau golden goal Berikut adalah faktanya Dalam Piala Dunia 94 di Amerika Serikat Italia berhasil melaju sampai babak final Namun sayang, gagalnya sepakan penalti dari Roberto Baggio Membuat Italy pupus dalam meraih gelarnya yang keempat kala itu Berhasil keluar sebagai pemenang Dan Italia harus puas menjadi runner-up Dalam Euro 96 di Inggris, Italia tidak lolos dalam penyisian grup Pada Piala Dunia 98 di Perancis Italia berhasil sampai di perempat final Namun langkah mereka dijegal oleh tuan rumah Lewat adu penalti Perancis pun berhasil juara dunia kala itu Pada Euro 2000 di Belgia dan Belanda Italia berhasil sampai ke babak final Namun, lagi-lagi Perancis mengalahkan mereka Lewat golden goal David Treseguet Dalam Piala Dunia di Jepang dan Korea Tahun 2002, Italia kandas di babak 16 besar Oleh tuan rumah Korea Selatan Ini merupakan kegalahan kontroversial Italia Wasid memberikan kartu merah langsung kepada Francesco Totti Karena dianggap melakukan diving Padahal jelas-jelas ada kontak saat itu Dan kartu merah bukanlah hal tepat dari keputusan Wasid Italia pun tersingkir lewat golden goal Hal ini menjadi perdebatan yang sangat serius Sebab bola dunia kala itu Euro 2004 di Portugal Italia tidak lolos dalam penyisian grup Di Piala Dunia 2006 menjadi tahun bersejarah buat Italia Mereka berhasil memenangkan gelarnya yang keempat Mereka berhasil menuntaskan dendamnya Dengan membungkam Perancis Lewat adu penalti Generasi emas pemain Italia Menjadi faktor utama Dalam keberhasilan mereka Euro 2008 Italia kalah lewat adu penalti Melawan Spanyol Di babak perempat final Dan akhirnya Spanyol pun berhasil menjadi juara Di turnamen kala itu Dalam Piala Dunia 2010 Dalam kapasitas sebagai juara bertahan Italia tersingkir lebih awal Dalam Euro 2012 Dalam Euro 2012 Italia kembali masuk babak final Dan sayangnya lagi Mereka kembali takluk di babak final Kali ini oleh Spanyol Dengan skor yang cukup telak Memang kala itu Kualitas Spanyol Lebih dari kualitas para pemain Italia Biala Dunia 2014 di Brazil Juga menjadi sejarah yang kelam buat Italia Pada Euro 2016 di Perancis Italia berhasil sampai ke rempat final Mereka akhirnya kalah adu penalti Melawan Jerman Memang Skuat Italia kala itu Apa adanya Kita lihat tidak lolos Dalam Piala Dunia 2018 Tim yang mengalahkan Jerman Tidak akan menjadi juara Euro Sejak awal milenium Pada Euro 2000 Inggris berhasil mengalahkan Jerman Di babak grup Namun Inggris sendiri menemani Jerman Untuk tidak lolos Ke babak selanjutnya Dan Perancis keluar Sebagai juara kala itu Dalam Euro 2004 Ceko berhasil mengalahkan Jerman Di babak perempat final Namun Di semifinal Mereka di kalahkan oleh Yunani Yang akhirnya Menjadi juara Turnamen kala itu Pada Euro 2012 Italia berhasil mengalahkan Jerman Di babak semifinal Namun Akhirnya mereka gagal Di babak final Setelah dikandaskan Spanyol Pada Euro 2016 Perancis pun mengalahkan Jerman Di babak semifinal Namun Di babak final Mereka malah kalah dari Portugal 1-0 Pun demikian Dalam Euro 2020 Yang barusan Inggris mampu mengalahkan Jerman Di babak 16 besar Namun Mereka gagal juara Setelah dikandaskan oleh Italia Lewat adung penalti Italia Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Nah sampai sekarang masih terbuktikan Sebelum final Euro, final Copa Amerika telah diselenggarakan duluan Dan Argentina merhasil menjadi juara Berkat banyaknya pemain Argentina yang merumput di Liga Italia dibanding Liga Inggris Berbanding terbalik dengan squad Brazil 9 pemain di Liga Inggris dan hanya 2 di Liga Italia Terima kasih telah menonton Sedangkan di squad Italia hanya 2 pemain bermain di Liga Inggris Dan pemain Inggris tidak ada satu pun yang bermain di Liga Italia Selanjutnya ada tumbal pemain Manchester City yang gagal menjorai Liga Inggris Terima kasih telah menonton Tuan rumah selalu kalah jika masuk final Euro Di balik mitos yang ada faktor terpenting yang membuat kita berjuara adalah Terima kasih telah menonton! 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 Terima kasih telah menonton!